Gak bisanya jadi apa? Good question. Orang bilang katanya kamu di pohon juga bisa. Tadi kita lihat di bioskop itu penunggungan visual yang menarik, tapi visual-visual itu tidak kelihatan di awal pada saat kita diskusi. Jadi bagaimana ya untuk orang percaya dengan bilik ini, makanya sebenarnya terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat karena kalau saya hanya berpikiran dari market dari secara pendanaan Indonesia, tentu saja sangat susah. Karena pasti film-film seperti ini tidak bisa menjanjikan market yang besar. Sekarang saya mau tanya kepada semua pemainnya, bagaimana akhirnya bisa terlibat di film ini dan proses castingnya kak? Atau pada saat diceritain filmnya seperti ini, drama fantasy, apakah langsung tertarik kak? Atau ada kekhawatiran sendiri? Mungkin bisa satu-satunya... Terima kasih sudah menyebabkan hadir di press conference pertama kali saya terlibat di film ini sebenarnya saya banyak ngobrol sama Pak O. Mungkin suradaranya ada di sini kan? Jadi ngobrol sama Pak O diceritain seperti biasa Pak O selalu punya ide-ide yang sangat liar, sangat out of the box gitu ya. Jadi saya sangat tertarik dari awal begitu Pak O sudah menceritakan tentang konsep abrak-kadabrak yang bahkan saya nggak tahu visualnya kan seperti apa nanti. Jadi ngobrol, kami waktu itu sempat ketemu karena sebuah projek. Saya sudah sempat dikasih script yang masih draft awal banget, bentuknya bahkan belum kayak skenario, masih kayak catatan-catatan aja, maksudnya keterangan-keterangan aja, belum ada full dialognya. Itu tahun 2014-an ya. Jadi memang prosesnya cepat untuk saya menghihakkan projek ini karena memang tertarik sama konsepnya yang unusual. Kalau buat adiat, untuk memenangkan, ditanya juga nih katanya, justru ditanya nih, kalau adiat gimana nih? Bisa main nih? Waktu itu, apakah mas Ipa yang minta, atau adiat yang casting, atau seperti apa nih? Awalnya sih... Coba-coba. Buat anak lah, coba-coba. Awalnya sih, yang ditawarin itu... Jadi di-chat ke ibu aku, terus ibu aku kasih tahu ke aku nih ada projek, mau main nggak? Aku sih... Aku sih... Mau-mau aja... Terus aku jawab, iya. Oh, oke. Jadi yang mau tuh... Pas denger ada sulap, ya. Oh, oke. Tapi kamu tahu nggak kalau bakal hilang? Tahu. Tahu, oke. Jangan-jangan gara-gara gitu ya, pengen merasain sulap terus hilang ya. Oke, kalau Bu Yayang, boleh ceritanya nih, prosesnya gimana nih? Saya langsung bilang iya, walaupun saya nggak tahu ceritanya apa, apalagi kenapa dan apa ceritanya. Karena yang ngajak, Pao sama Iva. Itu dua orang sudah menjamin filmnya pasti bagus. Yaudah lah ya, langsung suruh datang ya. Oke, kalau Bu Tun, kalau Bu Tun, boleh cerita nih, gimana keterlibatan awalnya nih? Awalnya waktu mau buat film jumlah, tapi nggak tahu ini apa judulnya. Itu waktu pesantren impian. Saya dikasih tahu, saya punya naskah ini, Bocon, saya bilang gitu. Tapi nanti Bocon, atau yang lain, masuk kotak gitu. Bocon saya ilang bahan Pak. Sebenarnya kan dikit, saya bilang gitu ke Pak, udah banyak. Tapi nanti, naik sepeda. Saya nggak kepikir, naik sepedanya ini gimana? Saya bilang gitu. Ayah Allah, ekstrim sekali. Oh iya? Kayak apa ekstrim ya? Ekstrimnya itu gimana? Saya pikir cuma dikit. Ternyata Pak bilang, kurang belakang, kurang belakang. Terus, lebih tinggi, delok. Delok lagi. Nggak ada rendah lagi. Nggak ada rendah itu sepedanya. Atur, peneng gitu. Tapi aman ya? Nggak ada kejadian apa-apa ya maksudnya? Oke. Berapa kali take? Satu kali take. Satu kali take. Wow, hebat ya. Jadi, proses aku sebenarnya sedikit lebih, sedikit beda. Waktu itu aku ditelepon buat datang buat casting. Aku nggak tahu ceritanya kayak gimana. Aku belum baca scriptnya yang aku tahu cuma Mas Siva yang akan produksi. Jadi, aku datang ke castingnya waktu itu di Four Colors. Dan aku masih ingat banget scene yang aku buat castingnya itu scene keluar dari kotak nari-nari. Oh, oke. Dan I thought that was quite interesting because I never had to do something like that in my entire life. So, dari situ aku udah mulai pikir, wah ini kayaknya bakal jadi beda gitu. Baru aku dikasih scriptnya dan itu pertama kali aku baca script yang kayak baca buku. Kayak bayangan aku, imajinasi aku udah kemana-mana gitu. Dan aku belum pernah ditawarkan karakter seperti Sof Nila. Belum pernah ditawarkan sebuah film seperti ini. Jadi, sangat gampang buat saya bilang iya. Iya. Instagram kita belum banyak di dunia acting. Kita mungkin kalau mulai tahu as a model. Jadi, tapi kita setelah film pertama kita, kita ngambil sekolah acting namanya take a walk gitu. Setelah sekolah acting itu mungkin dari situ ada salah satu ada salah satu cast directornya yang tahu kayaknya waktu itu cari peran kembarnya kalau gak salah. Opa O bilang tuh sebenarnya memang yang sudah berumur gitu. semuanya kayak nenek-nenek yang sudah tua kembar gitu. Kayak penyihir gitu ya? Iya. Jadi, kita pas casting harus kita seolah-olah aja pakai suara nenek-nenek awalnya. Jadi, ya, ya, ya. Gitu-gitu. Dan, kalau kita sih belum tahu waktu itu pemainnya siapa aja gitu-gitu. Sampai kita reading. Jadi, kita baru tahu ternyata main sama Kak Areza sama semuanya pas reading. Jadi, kita, Oh, itu teh. Oh, ini merasaan sih. Ini merasaan. Aduh, aduh, gitu. Jadi, ternyata manager kita waktu itu gak mau ngasih tahu kita main sama siapa aja takutnya kita nanti kabur. Oke, jadi tangget pinder gitu ya. Tapi pada saat reading ada perasaan pinder gitu ya ketemu sama yang sudah senior. Iya banget. Soalnya itu gak keluar awalnya kayak gak berani ngeluarin suara gitu. Malu. Oh, iya. Malu soalnya, ya, itu aja. Kayak gak biasa gitu kan. Kita kayaknya paling baru diantara semua kes-kesnya. Jadi, berusaha tidak perlu saksin. Jadi, kalau Reza tahu 2014 ya, Pak Pau ngasih naskahnya. 2013 pernah saya juga Pak Pau. Jadi, lu man, minta tolong fotokopi naskahnya. Iya, jadi ini sebuah kesempatan yang alhamdulillah langka sekali. Karena saya bisa berada di satu film dengan salah satu aktor dengan film terbanyak di Indonesia. Nge Bagus. Gue menurutnya sama Reza, satu scene pun gak ada sama dia. Amanca mulu. Nama ikut-ikut. Tapi ya, Alhamdulillah kalian pada casting kan semua? Saya gak casting. Karena saya murah. Jadi, menawarkan diri langsung ya. Iya, betul. Jadi, saya adalah aktor dengan line terdikit di film ini. Dengan dialog terdikit. Bahkan waktu itu juga saking sedikitnya, saya minta tolong sama Pak Pau, ini line yang ence di operasi saya boleh gak ini? Boleh, silahkan. Itu juga yang menambah gitu ya. Iya, itu dia. yang menarik gitu. Karena kita meng-capture Jogja tidak seperti bagaimana ini terpresentasikan tersebagai Yogyakarta. Oke, terus bagaimana memindahkan si mobil kuno itu? Mobil kuno ya memang itu mobil-mobil yang ternyata masih bisa ketemukan dan diwarna ulang gitu. Yang pink itu sebenarnya bukan cat. Itu kotlet yang ditempel semobil. Dan setelah selesai kita lepas lagi yang kuning hasilnya gitu terus kita ini gitu. Cuma mobil kuno memang mindahinya ya repot karena sempat ada scene yang ketunda karena mobilnya gak bisa sampai ke pantai itu dan mokok dan harus diulang gitu. Tapi sebenarnya yang paling susah karena tuntutannya saudara-saudara saya tahu banget kan kalau buat saya sama Pak O pas diskusi kan sebenarnya yang membuat salah satunya kenapa saya memproducer film ini adalah sulap itu sebenarnya kayak film gitu. Film itu kayak sulap. Bagaimana sebenarnya ya kita semua ini pesulap yang sedang ingin dengan rahasia-rahasia kita, dengan rahasia kamera dan sebagainya membuat audiens percaya. Bikinnya kayak apa kadang-kadang pesulap juga. Kita gak butuh tahu untuk seperti apa tapi ya bisa hilang, bisa ini gitu. Nah, di Pak O dengan ide-ide yang selalu liar itu bilang ya bisa aja kan aku bikin adegan orangnya nyetir kamera dari depan dari samping kalau film kan bisa dia tetap ngobrol gini gak usah megang setir orang itu sebenarnya diderek kok walaupun orang tahu itu diderek sebenarnya dan dia bisa gak megang setir tapi di cerita-cerita yang realis tidak bisa dilakukan dari center front Terence oke tahan sebentar oke sebentar lagi sudah oke oke baik sekarang kita melihat ke tengah oke dan ke sebelah kanan secara teknis ya lebih ke persiapan apa sulapnya aja sih jadi ada beberapa trik-trik sulap yang dipelajari gitu sekarang sudah hilang lagi ya kalau mungkin lumayan agak salah ada beberapa mungkin 7 trik yang berbeda sama trik untuk membiasakan tangan ya sebenarnya itu hanya untuk dilakukan karena sebenarnya kan adegan sulap yang akan banyak tapi itu dilakukan untuk membuat saya bisa masuk aja dalam cara jadi mau mendatangkan Pak O dan Masufa mau mendatangkan sulap saya belajar langsung sulap dari Jogja waktu itu ya we'll see mungkin justru patah teori itu patah jadi tiba-tiba filmnya diantisipi didapat 300 ribu 500 ribu penonton untuk film seperti ini misalnya gitu tiba-tiba produser lain jadi lebih pede untuk bikin film sejenis oh film yang halus sekalipun bisa punya penonton ya let's make another one kita produsi lagi sebenarnya lebih ke situ sih enggak bisa jadi apa good question orang bilang katanya kalau di pohon juga bisa apa ya ya saya enggak tahu sih sebenarnya it depends ya tergantung dari peran yang nantinya datang mungkin akan ada satu peran juga bisa saya enggak tahu juga karena tiap-tiap peran selalu menghadir memberikan satu pelajaran baru jadi saya enggak bisa menjamin peran apa yang saya enggak bisa itu kayaknya terlalu mencumawaskan kalau saya bilang art semua pasti bisa sampai jumpa jāng Terima kasih.